ini saya tadi barusan ngomong-ngomong sama ibu bupati saya gelong ngomong macam-macam tadi Indonesia yang penting ini Bupati mengisor ini benar-benar menggurkira menggunanya yang penting Bupat ini api wakil Bupatin api camati api lurai api pesantrenya beres ngomong-ngomong kompak beres itu ya ngomong-ngomong saya itu teori ilmu sosiologi yang terakhir jadi pokoknya kita jaga lokal kita berhasil aman Bungi saka Bupaten keamanan beres saka Bupaten kompak apa saja yang membuat masyarakat bertengkar harus ditindak degas oleh Pak Iwan terserah pertengkarannya karena padi karena uang karena agama karena aliran apasihnya pokoknya semua yang merusak silaturohmi dan kekembangan masyarakat itu jelek dan harus ditindak degas maka Pak Iwan setiawan ini kelihatannya pakai peci padahal beri seorang nasrani nyongsi katolik Kristen Bapak protestan saya tanya saya itu pernah saya ini kan pasang badan untuk orang bertengkar tawur perang suku ya kuburan di serbu di Jogja itu saya pasang badan dengan sukan saya saya padai semua serbuan itu tapi ketika saya nadai biasanya enggak boleh ada orang yang non-igno Islam di sekitar saya jadi kalau saya bikin acara seperti ini tidak boleh ada orang Kristen saya tanya sama anda boleh enggak ada orang bukan Islam di panggung enggak dosa bener oke soalnya sekarang saya dulu mau diserbu karena ini juga Hai dan saya menolak untuk ikut maladanya itu karena nak pilih perang kemanam musti kalah makasih kalau mau diserbu tak bisikin gimana macem-macem yang mesti kalah nah yuk gitu nah saya tanya kalau beli rokok nanya agama dulu enggak mau daik bareng boleh enggak Islam Kristen buddha boleh boleh ada orang kecelakaan tak ini saya ada agama ini jadi kalau ada orang kecelakaan nggak usah tanya terbua-bua kejap-kejap selesai 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 belum tau mis mau pisah rekati ya LU Muhammadiyah jadi menolong adalah penolong titik meskipun dia kafir meskipun dia tikus kucing itu saja kamu tolong tahu enggak kalau setan enggak tahu musuh apa dia berani melawan Allah tidak apa setan berani melawan Allah tidak orang yang berani musuh musti Allah iblis banyak yang berani musti Allah ayo kamu mikir kamu mikir iblis berani melawan Allah Nabi Muhammad bisa enggak nanggil iblis bisa karena iblis hanya ditugasi untuk melatih imatmu betul enggak ayo mulanya naik gue sholat dan timah merasa ayo softnya dirapatkan supaya enggak diisi setan bener tau setan yang berani didikian kok naik gue dijeronnya abimu kok ya nampaknya ayo kalau nimami ayo ayo bisa dirapatkan setan enggak katanya malam jamaah musyam ini kalau ada sepan itu jamaah saya baik enggak baik enggak baik enggak baik enggak ayo joraku-ragu baik enggak kalau ada sepan itu sholat baik enggak baik enggak siapa saja di dalam kehidupan ini yang mau bersujud kepada Allah baik baik enggak ketujui ketujui sampai berlaku baik enggak timed teman baik enggak ha lihat jalan kebaikan itu tidak kaget kawar-kawar kalau nolong orang nanya agamanya enggak ada orang kelaparan kasih makan titik terserah agamanya betul enggak pada sekarang saya ada dikasih lagu untuk Pak Iwan Nabi boleh enggak kalau orang saya pernah di acara saya ada kelompok dari gereja ikut nyanyi pakai musik terus dia nyanyi sholatullah salamullah orang-orang kamu itu kristal kok sholatullah salamullah dia pikir itu kawaran jangan itu jangan kamu ucapan kamu kepercayaannya enggak gitu kok kamu kan haleluya haleluya mereka gitu kursi Yesus Bunda Maria kalau beliau lain etang kali pulang kali tengah-tengah dawane sepul menemati saiki mati mulane ayo melok gustur bapak NU ibu muslimat caca ansol adik fataya eh wandung Muhammadiyah teyung gaolak lagunya enak tuh mas gini nih mas bujang mas gak usah diserem-eremkan NU monggok Muhammadiyah monggok gak ada masalah tapi agama apa tuh karena NU itu jadi kalau ya enggak ngga apa-apa to under Gak apa-apa tuh? Gak apa-apa tuh? Gak apa-apa tuh? Ayo, kamu gak gak apa? Gak apa Allah, gak apa-apa? Gak apa-apa, gak apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Aku tak apa, kan je mabit sunit atau siat? Islam! mohambadiyah kan jadi kebian lo aku es takkan langsung ngede nabi sambil ibu si jelas aku sama muhambadiyah mula aku ajak nabi gini itu lo ngomong mokong nak lo sambil ibu lho lo ini jaya gak ada panutan lo sambil yang ni lo si sampe mohambadiyah terus kan di nabi takkan kamu apa ni ternyata baru masa akal memperkenalkan Nabi Garo jadi NOK api Muhammad dia api semua api asalkan membawa umatnya ikut Islamnya Rasulullah Muhammad aku jangan lupa lagi BKB Mokalis kalau bisa maju disini ada berapa virus disini ya oke ini cuba nomor yang di oleh Kee Kanjeng dulu tahun 2008 diciptakan di Belanda jadi kita di negatif Belanda Bu 3 minggu disana ke 19 kota diminta oleh mesjid-mesjid di Belanda gereja-gereja di Belanda Kristen maupun Kristen maupun Katolik sinagog-sinagog Yahudi belum pernah ada orang Islam masuk sinagog disana kecuali Kee Kanjeng saya mau busimadu tak boleh Nabi Musa sampai tembun di tak boleh sampai tak tuntutin nanggunung tur sinai nanggunung nunggu Nabi Musa tak lunggu waduh misalkan ini sampai mengulakan apa belakang tutup kini terus menjawab nah ini kita aransir gabungan tanpa mengkhianati akidamas penasih yang orang islam ya, syadat, yang orang kristal, ya sakaramu kan sakaramu, itu hakmu dan itu kemahamanmu terus, kaya kanjain pentas di gereja gila kan kalau kaya kaya itu pentas di gereja lu pun di gereja, lu kan lu kan jelas anaknya nyini, lu kan yang itu gereja lu kanan itu gedung, terus anaknya nyini lanjut API itu penyakit, ini aparte Nji, kalau itu anak percone, lu kan aku masang bentuknya pengen abisan ini di salib dianggap tengah itu ngubur kurong kurogoro, lu pas temeri yang bian pas lu ngubur hidup itu, ngubur hidup gue kita justru berfoto di depan patung Yesus gitu pak, bangga kita, mungkin ini kebanyin foto hari ini apa saya mengingatnya kita Islam? apakah orang Islam tidak mengakui Isa? kita menimum melihatkan Nabi Isa sendiri kita melihatkan semuanya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada yang nabi ngomong, ya itu Galsari lho, tulis drama ya itu Galsari, itu kekasih saya gulunya lho gak wansi, dikirim ke Solo ini jangkung itu dia, ketika awal Mataram, tak bikin drama itu dia dia, kak deh kan coba raya ojo menekok nabi-nabi, gelandangnya di pasar, kan coba raya tapi lapor cene aku gak, gak, ceketnya aku gak atus gak ketorong lho, kodok-kodok gelandangnya ini ya jangan ditikir, tadi sudah mandi jangan tertipu oleh Peciku kalau Peciku tak neng, ini harus jadi pelawak lho kok bingung sama Peci ngeneh gendeng laki-laki gendeng tau ya nah yang mulanya ojo kakusang ngarengnya nge-nge-nge-nge ya ini penting untuk sopan santun dan menghidupkan keindonesiaan tapi bukan prinsip yang prinsip adalah kejujuran hati, kejujuran pikiran di antara kita semua mas colo ход pilgrim malaki burak mantap g servir pokoknya jam ini mulai selamat menikmati 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 jadi ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agama-agama padahal saya tanya, kalau ada lagu ini malam kudus ya, ngerti ya itu Nabi Isa pernah denger itu enggak? enggak pernah denger enggak? enggak jadi Nabi Isa enggak tahu kalau lagu itu jadi bisa enggak disebut lagu Kristen enggak itu dalam Islam namanya mu'amalah ibadah mu'amalah bukan ibadah mahzoh kalau dalam Islam, ibadah mahzoh itu rukun Islam syadat, sholat, zakat asa, haji itu ibadah mahzoh perdomannya saya jelasin dulu dan mereka enggak bingung dengan lagu tadi kalau ibadah mu'amalah itu semua apa saja tidak boleh dilakukan kecuali yang diperintah oleh Allah mahzoh ibadah mahzoh adalah segala sesuatu itu tidak boleh dilakukan kecuali yang diperintah oleh Allah jadi kalau Allah enggak nyuruh sholat enggak usah sholat kalau Allah enggak suruh puasa Ramadan enggak usah puasa Ramadan bener ya kalau Allah enggak suruh naik gaji enggak usah naik gaji karena perdomannya adalah apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan kalau ibadah mu'amalah apa saja boleh kecuali yang dilarang jelas ya? jadi apa saja boleh dalam islam itu yang mu'amalah ya di luar sholat di luar tokoh islam apa saja boleh kecuali yang dilarang maulid nabi boleh enggak? kalau ada yang bilang gini mana perintahnya maulid nabi? ada enggak perintahnya lo? untuk bikin maulid nabi enggak perlu perintah yang penting maulidnya tidak melanggar syariah lu mau sakitnya kata mancing mencari ayat kata gogoh yuyu lu mencari hadis namangkang layu minu bilawal yaumil akhir sal gogoh yuyu twitteran enggak apa-apa yang enggak boleh twitteran mosep lah kan begitu twitteran enggak apa-apa facebook enggak masalah internet enggak masalah handphone enggak masalah bal-balan enggak masalah karena ibadah mu'amah lah gitu loh apa saja boleh kecuali yang dilarang sepanjang enggak ada larangan untuk maulid nabi ya bikin maulid nabi enggak ada masalah yang enggak boleh enggak luk boleh rop campur sari yang enggak boleh campur sari pentas di masjid pas jemuan di sana dipacul resmu enggak campur sari di jalan di depan mejik enggak masalah kan enggak boleh ada mencampurkan batamato sama mu'amah sembahyang dikendangi ada menggugibot udah sebab adanya itu masih jalan wilayah maksa nyimamiti enggak ngeti des Bismillahirrohmanirrohim, Arrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbil'ah, Amin Arrohmanirrohim Maliki Allah, sekarang karul-karulah Kau yang lagu Barat ga bisa deh Nih Mami ga bisa? Nih Mami ga bisa? Nih lagu Jawa bisa? Jawa Sundok, kayak Nih Mami ga siapin Saya ingin di Ngabar Adat Korib, tapi lagu Jawa Sing cocoknya Nganggu Selindru, Nganggu Pelok, Dandang Buloh Allah Iqbar Allah Iqbar Allah Iqbar Allah Iqbar Assai du'allaha illahill allah Assai du'allaha ilalloh Assai du'allaha illalloh Assai du'anamu kamatal Rasulullah menengah ya mas ya, cowok cowok, ini ya bismillah anda tidak usah jadi orang apapun kecuali orang Indonesia dan orang Islam atau orang Kristian atau apapun demokrata sakarutmu tapi lebih penting jadi orang demokrata atau jadi orang Indonesia nah ini ya ya tadi kubur waton menar iman ibarat pelo indonesianya telonya demokrata geto golkar gripe gitu apa merah PKB piwol yang begitu kan tapi yang penting kan KB kui podo-podo ya